Personel provos Polres Jakarta Timur mengaku diperas oleh sesama anggota polisi saat mengurus dugaan penyerobotan lahan milik orang tuanya. Korban mengaku diminta uang 100 juta rupiah untuk pengurusan kasus. Madih, anggota provos Polres Jakarta Timur mengaku kecewa dengan oknum sesama polisi di institusinya. Karena saat melaporkan dugaan penyerobotan lahan milik orang tuanya, ia justru diminta uang sogokan oleh oknum penyidik di Polda Metro Jaya sebesar 100 juta rupiah. Madih tetap akan memperjuangkan lahan orang tuanya dan siap dengan konsekuensi jika harus dipecat dari anggota Polri. Kecewa, kenapa? Orang tua aneh itu hampir satu abad melaporkan penyerobotan tanahnya ke Polda Metro Jaya. Kenapa dimintain biaya penyidikan coba? Mintanya sama si Madih nih, oknum penyidik di Polda itu mintanya sama Madih. Bukan sama orang tua aneh yang habis satu abad. Dan minta hadiah. Memang aneh gak ada bukti nih, memang gak ada bukti. Kalau dibicara bukti rekam, kenapa? Di saat aneh diminta masuk ke ruangan itu, gak boleh buuh HP. Pada di awal tuh, kita dipilih telepon, dia bisa gak ke Polda? Bisa. Tujuan apa? Untuk pemeriksaan berkas. Berapa nominal yang dimintain bang duitnya? Dia berucap itu 100 juta. Dan hadiat anak 1000 meter juga. Aneh udah siap.